Hai waktu itu juga ada temen gua kerja jadi supir angkot tapi berhenti gara-gara ada yang mau naik sulit nyari kerja memang di Indonesia atau lebih dewasa ini sekarang banyak orang yang butuh uang gua pernah ngeliat ada anak kecil ngemis di pinggir jalan karena gua orangnya enggak tegaan anak itu gua samperin jadi gue habis dari make di beli burger Big Mac di pinggir jalan gua ngeliat ada anak kecil-kecil sekali kira-kira udah tua lah orangtuanya lu dengerin dulu cerita gua bajunya bolong kalau enggak bolong badannya masuk jadi bolong mukanya berdebu dengemis di pinggir jalan ngeliat itu gua kasihan gua samperin anak itu gua samperin gue bilang dek sendirian aja bisa kali bisa kali Om ajak ngobrol dengerin dulu please bisa Om terus dia megang tangan gua demi Tuhan ya waktu dia megang tangan gua gua langsung ngerasa tersentuh gue tanya ke dia dek orang tua kamu mana bisa Om kenapa pisah Iya kalau nyatu ganjet Om iya juga sih terus kamu nggak sekolah deh udah putus Oh kenapa putus Iya sekolah aku lebih mentinggi pendidikan daripada makanya kita putus terus gua kasih satu pertanyaan terakhir terus deh kamu kenapa ngemis di pinggir jalan ini ini kata dia Iya Om kalau aku ngemis di bawah jalan aku kekubur dong mendengar itu gue terharu teman-teman karena dari semua beban hidup yang dihadapi dia masih punya selera humor jadi karena gue tahu dia punya selera humor Kenapa gue tidak melakukan hal yang sama lu tahu gua lucu lu tahu selera humor humor gua gokil gua keluarin sesuatu dari kantong gua buka dompet gua keluarin kertas gua tulis big buat ya ini apa maksudnya itu supaya kamu sekolah biar pinter supaya kamu sukses karena suatu saat kamu gua akan sadar kalau tulisan big itu punya arti besar tapi di pinggir jalan gue pernah ngeliat ada anak pang ngelem lem lem Ibon gitu yang dihirup-hirup gitu saking editnya itu lem dipakein roti sama dia kayak sele gitu gue tanya eh lu ngapa sih itu roti lu kasih lem Iya Bang soalnya ini roti sobek orang tua memang punya peranan penting dalam mendidik anak orang tua punya peranan yang sangat penting untuk tumbuh kembang anak menjadi orang yang berguna demi masa depan makanya gue kadang-kadang suka bingung sama orang tua yang nganggep anaknya pinter cuma karena anaknya jatuh tapi nggak nangis nyet lari-lari jatuh nggak nangis anak pinter nggak nangis berarti kalau dia nangis bego dong misalnya dana kecil jatuh dari lantai tujuh nggak nangis bapaknya datang anak pinter nggak nangis ternyata meninggal bapaknya nangis bapaknya bego as-q makegat as-q-me an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an itu as-q-be You gep